Beli ke Tanjung Pinang, Saudara Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja Kooperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Sosial memberikan peralatan usaha bagi pelaku MKM dan sebako bantuan makanan tambahan untuk masyarakat kurang mampu di Kota Tanjung Pinang. Bantuan yang diberikan ini adalah bentuk langkah konkret Pemko Tanjung Pinang dalam pemulihan ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Pemberian ratusan alat usaha dan sebako tersebut dibagikan secara simbolis oleh Penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, Hasan Dikantor Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang pada Rabu 20 Desember 2023. Ada pun bantuan alat usaha yang diberikan, yaitu berupa kompor dan tabung gas beserta isi diserahkan kepada 100 pelaku MKM. Kemudian etalase, meja, dan tiga buah kursi diberikan kepada 100 pelaku MKM. Juga pemberian tenda, meja, dan dua kursi untuk 50 pelaku MKM. Bantuan tersebut diberikan kepada 250 pelaku usaha berdasarkan usulan dari 18 kelurahan yang masuk dalam DTKS dan telah diverifikasi Dinas Tenaga Kerja Kooperasi dan Usaha Mikro Tanjung Pinang. Tidak hanya pemberian ratusan alat usaha kepada pelaku MKM, PM Kota Tanjung Pinang juga memberikan makanan tambahan kepada keluarga kurang mampu berupa beras, biskuit, gula pasir, kacang hijau, minyak goreng, dan susu yang dibagikan kepada 546 keluarga penerima manfaat. Penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, Hasan, mengatakan bantuan yang diberikan kepada ratusan pelaku UMKM dan warga yang kurang mampu tersebut bersumber dari dana APBD Kota Tanjung Pinang dan dana insentif fiskal. Penggunaan dana tersebut diprioritaskan untuk beberapa program diantaranya penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan beberapa program lainnya yang dijalankan oleh beberapa OPD di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Hari ini kan kita banyak belajar sebuah program-program yang sudah tentas, sudah selesai pekerjaan untuk dana insentif fiskal tadi. Dari itu kita sebarkan beberapa OPD dari program-program, sebuah-sebuah, stunting, dan lain-lain. Jadi hari ini kita ada membantu beberapa kogok-kogok usaha UMKM, dan juga ada yang dari APBD, dan juga ada yang dari APBD, yaitu terkait rohba ya, dan juga banyak. Terus ke depannya juga masih ada beberapa yang tidak selesai, kita akan serahkan, serahkan beberapa yang sudah selesai. Kegiatan pemberian bantuan turut dihadiri unsur pimpinan DPRD Tanjung Pinang dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Sampai jumpa di video selanjutnya.